Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Usazah akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya Tapi sebelum itu Before we start our lesson Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Mumin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Daripada mumin yang lemah Dan pada keduanya ada kebaikan Hadis riwayat muslim Nah kita akan melanjutkan materi tentang Kombinasi garap dasar non-lokomotor Disimak ya Materi selanjutnya ialah Permainan garap dasar non-lokomotor Yang pertama ada permainan pohon tertiup angin Yang kemudian ada permainan hulahuk Permainan pohon tertiup angin Merupakan kombinasi dari garap dasar non-lokomotor Meliup, meliup, mengayun, dan memutar Permainan ini sangat seru dimainkan loh Nah berikut Cara atau langkah melakukan permainan pohon tertiup angin Disimak ya Yang pertama membuat barisan berbentuk lingkaran besar Kemudian berdiri dan angkat ketua tanganmu ke atas Lalu Dengarkan aba-aba dari guru Selanjutnya Jika gurumu mengatakan Awas ada angin laut Segera lakukan liukan badanmu ke kanan Kemudian Jika guru berkata Awas ada angin darat Segera liukan tubuhmu ke kiri Jika gurumu mengatakan angin ribut Liukan tubuhmu ke semua arah dengan cepat Selanjutnya adalah permainan hulahuk Hulahuk itu benda berbentuk lingkaran Yang biasanya terbuat dari plastik atau rotan Nah anak-anak Permainan hulahuk ini dilakukan dengan cara Menggoyang-goyangkan pinggul Agar hulahuk tidak jatuh Permainan hulahuk Kombinasi dari gerak non-lokomotor Memutar Meregang Dan memayun Nah Cara bermain hulahuk adalah Siapkan hulahuk Kemudian masukkan hulahuk ke pinggang Lalu berputar Putar Putarlah pinggulmu Hingga hulahuk ikut berputar Putar Putar Nah anak-anak Tadi kan ustazah sudah menjelaskan Dua permainan kombinasi gerak non-lokomotor Sekarang waktunya anak-anak untuk mempraktekan di rumah Oke Mudah bukan? Sekian penjelasan dari ustazah Semoga mudah dipahami Before we close our lesson Let's say Alhamdulillah 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 Alhamdulillah